Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di part sebelumnya, kita telah belajar analisis item total correlation Ini merupakan analisis klasik untuk menguji validitas Selanjutnya, sebenarnya analisis ini ada koreksinya Di mana pada Y-nya atau pembandingnya Kalau di item total correlation kan, kita mengkorelasikan antara item-itemnya dengan total Nah, sedangkan di item total corrected correlation ini nanti Kita akan mengkorelasikan dengan totalnya Tapi dikurangi dengan dirinya sendiri Itu sebagai faktor koreksi Oke, nah sebelum itu kita cek begini Kalau kemarin kan kita belajar perhitungan manualnya Nah, cara cepatnya di Excel itu juga bisa untuk korelasi Dengan cara sama dengan Corel, seperti ini Tinggal kita drag dari sini ke sini Untuk kita mau korelasikan antara misalnya X1.1 dengan X1 misalnya Maka, aruh yang 2 kita masukkan yang kedua Itu totalnya Nah, hasilnya seharusnya sama dengan perhitungan manual kita Yang sebelumnya, yang ini Sama atau? Oke, kita cek yang kedua Corel Yang kedua Terus kita bandingkan dengan yang ini Oke, sama kan? Dan yang ketiga sama dengan Corel Item yang ketiga Item yang ketiga Dibandingkan dengan totalnya Totalnya ini Oke Jadi perhitungan manualnya Seperti yang di samping ini Sedangkan untuk perhitungan Cepatnya Kalian bisa menggunakan Corel Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita akan masuk Item Total Corrected Correlation Nah, kita copy dulu dananya ke yang samping tadi Copy Masih 06 Kita paste di sini Kemudian Nah, kita pakai cara cepatnya saja Karena kalian sudah belajar bagaimana menghitung korelasi secara manual Jadi, aku anggap Kalian sudah bisa di part kedua kemarin Bagi yang belum lihat Silahkan tonton di part kedua Di sini kita pakai Cara cepat untuk menghitung korelasi Nah, dalam item Total Corrected Kita perlu menghitung Ini Totalnya dikurangi dengan masing-masing itemnya Jadi, misalnya Total X1 Dikurangi dengan X1.1 Kemudian X1 Kita kurangi dengan X1.2 Dan yang terakhir Total X1 tadi Kita kurangi dengan X3 Kemudian Sama dengan Berarti ini dikurangi Ini Kita drag ke bawah Ini Dikurangi dengan Ini Kita drag ke bawah Dan Ini Dikurangi dengan Kita drag ke bawah Oke, seperti ini Nah Kalau di Item Total Correlation Kita korelasikan ini dengan ini Ini dengan ini Dan ini dengan ini Maka di Item Total Corrected Correlation Ada korelasinya tadi Kita mengkorelasikan dari ini dengan Totalnya Tapi dikurangi dengan dirinya Jadi, ini dengan ini Sementara untuk X1.2 Ini dengan ini Dan X1.3 Ini dengan ini Oke, kita buat Tabelnya dulu Transpose Kemudian Nilai R R Terkoreksi R Tabel Keterangan Oke Nilai R Terkoreksi Kita pakai Rumus Korel aja Biar cepat Korelasi Antara Ini Untuk yang Pertama Dengan Totalnya Tapi yang sudah Dikurangi Ini Belum Terkorelasi Komah Kita korelasikan Dengan Total Tapi dikurangi Dengan dirinya Kita sendiri Oke, seperti ini Kemudian Untuk berikutnya Korel Item kedua Dengan Total dikurangi item kedua Yang ini Yang ini Kasih Komah Ini Bawa Enter Dan yang terakhir Untuk X1.3 Korel Rd Ini Komah Totalnya Dikurangi X1.3 Seperti ini Untuk Rtabelnya Sama Seperti Di Video Part 2 Untuk Item total Correlation Jadi kita tinggal Copy aja Kita taruh Disini Kita Drag Ke Bawah Nah Kenapa Beda Karena Disini Con Itu Berbeda Nah Ini Sudah Nah Ini Tadi Dari Ini Kedera Kebawah Jadi Kita Oke Kita Delete aja Kita paste Yang ini Kita Delete Kita paste Yang ini Jadi Jangan Diterap Kebawah Tapi Diklik Baru Dipaste Codingnya Oke Untuk Keterangan Juga Sama Kita Tinggal Pakai Yang Kemarin Jika Nilainya Kita Hilangkan Dulu Kita Copy aja Jadi Tidak usah Masuk ke dalam Tapi Dari luar Ctrl C Ctrl V Jadi dia Nanti Otomatis Merubah Posisinya Ini Di Samping K2 Sama L 2 Otomatis Kita Drag Samping Kita Rapikan Total Corrected Correlation Hasilnya Seperti Ini Dan Semuanya Juga Tetap Sama Hasil Korenasi Hasil Koreksi Itu Biasanya Nilainya Akan Sedikit Berkurang Dari Nilai Yang Belum Ter Koreksi Tapi Karena Hasilnya Sama-sama Valid Maka Interpretasi Ini Juga Bisa Kita Menangkan Men Interpretasikan Dari Hasil Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Keinginan Untuk Kembali Lagi Keinginan Untuk Merekomendasikan Ke Orang Lain Dan Memberi Apresiasi Kepada Hotel Telah Tepat Digunakan Untuk Mengukur Kepuasan Kustomer Hotel Oke Nah Demikian Untuk Item Total Corrected Correlation Kita Akan Lanjut Ke Bagian Reliabilitas Menggunakan Teknik Alpha Kerumbah Kerumbah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Part 4 Sampai Sampai